Jadi tadi artinya mental ini cukup penting ya walaupun sudah sering latihan tapi ketika sebelum mengangkat ini keyakinan bahwa bisa ini bisa terangkat dan bisa sukses dinyatakan tidak gagal oleh juri yang melihat itu artinya harus ada keyakinan dan mental yang kuat itu tadi ya Pak ya. Pak tadi saya ingin menampilkan disini grafis dari sejumlah prestasi yang sudah pernah diraih oleh Rizky. Jadi kita akan lihat bersama disini Pak, disini ada yang terakhir ini kan medali emas ya di Olimpiada 2024. Namun juga ya kemudian masih tahun ini juga ada World Cup dan ada SEA Games 2023 ini semuanya medali emas. Iya, beneran. Dan selanjutnya ini masih ada lagi beberapa prestasi Rizky juga yang patut diacungi jempol ya medali emas mulai dari tahun 2021 nih. Pak Asugida juga 2021-2022 ada di Junior World Championships. Dan yang terakhir disini yang sudah kita siapkan beberapa prestasi Rizky adalah total angkatan 365 kg ini menjadi rekor dunia. Dan angkatan Clean and Jerk 199 kg ini rekor Olimpiade. Luar biasa sekali Pak sebagai seorang pelatih dan ayah melihat sejumlah prestasi yang sudah pernah diraih oleh Rizky. Ya, Alhamdulillah Pak, saya sangat bangga, sangat bangga ya selaku pelatih dapat menerapkan apa yang saya intikan ke Rizky. Alhamdulillah. Tetapi perlu dicatat Pak, saya menangani Rizky. Tentu sama-sama saya, cuman untuk di Olimpiade ini ada dua seri apa ya, memang seri penentuan. Itu karena dengan kesehatan saya, Pw. Pafsi menentukan kebetulan ke mantu saya, yaitu Triatno yang berangkat mendampingi Rizky. Alhamdulillah, dengan didampingi Triatno di dua event, yaitu pada bulan 2, yang lainnya bulan 2 di Tusken, Rizky itu comeback dari Bursibah, cenderanya pas keoperasi. Rizky meraih dari perak, tetapi di situ prestasinya menentukan untuk event berikutnya. Nah, di bulan 4 itu Rizky, Alhamdulillah, dapat menunjukkan prestasi dengan gemilang. Bahkan Rizky bisa meraih posisi pertama, dan waktu itu memang Indonesia diwakili oleh dua, ada seniornya yaitu Rahmat Erwin, yang itu menurut saya spetakuler, Pak. Tapi, Alhamdulillah, Rizky dapat melampauinya dua kilo, Rahmat, 363, rekor dunia juga diraih oleh Shin Jong, 360, Rizky dapat melampauinya menjadi 365, dan ini rekor yang sangat musas yang spetakuler. Akhirnya, Rizky dapat meloloskan diri ke Olimpiade, Pak. Rizky dapat melampauinya, Pak.